Sekarang jutaan mata itu melihat Ebi, ini semua yang ada di studio juga melihat Ebi. Sempat terpikir gak kalau Ebi ada di posisi sekarang ini menjadi sorotan banyak orang? Gak pernah lintas di pikiran Ebi, kalau Ebi bakal berdiri di panggung besar ini, di panggung megah ini. Ini luar biasa banget buat Ebi. Dulu Ebi cuma nonton di TV gitu lihat Kak Rara, Kak Jirayu, dan para alumni. Kita gak dilihat, kita gak dilihat. Ya bener, gak ingin langsungnya ke kompetisi. Iban, sedang ikut kompetisi yang berdua. Kalau ada oleh-oleh Irvan lewatin ya. Terus, terus, terus. Ngelihat perjuangan kakak-kakaknya Ebi gitu. Jadi Ebi tuh kayak, wah kapan ya Ebi bisa kayak gitu. Ternyata terwujud. Alhamdulillah. Tapi Ebi, sampai titik ini, coba kita ingat beberapa minggu yang lalu. Hampir saja, Ebi tidak bisa tampil. Sakit, sampai para pendukungnya juga semua gusar. Sudah kumpul di sini, semuanya, waduh, benar-benar berharap Ebi tampil gak, tampil gak. Khawatir ya. Tampil dengan kondisi yang kurang prima. Tapi Allah sudah memberikan jalan. Alhamdulillah. Apa sih yang buat Ebi bisa kuat di saat kondisi tampil yang tidak memungkinkan istilahnya? Awalnya Ebi kayak mikir, wah gimana nih, pasti kalau Ebi gak semangat, gak bisa tampilin yang terbaik buat semuanya, pasti bakalan kecewa dan Ebi gagal buat menangkalkan yang terbaik buat semuanya. Jadi para pendukung ini yang membuat kamu kuat? Benar. Pendukung yang saat itu dalam kondisi apapun selalu mendukung kamu. Mau bilang apa kamu? Silahkan. Buat seluruh keluarga besar Ebi, khususnya keluarga besar By First. Terima kasih banyak Ebi ucapkan. Karena udah mendoakan Ebi, mendukung Ebi sampai sejauh ini. Itu gak mudah. Dan banyak sekali orang-orang di luar sana yang ingin sampai ke tahap ini. Dan Alhamdulillah Ebi menjadi salah satunya. Terima kasih banyak. Baik. 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 Terima kasih.